Selamat pagi, selamat sehat selalu. Selamat pagi, Pak. Kita lanjutkan untuk kuih pengenalan kola ini. Tadi saya sudah sampaikan materi. Mohon disimak untuk tugas kalian. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu saya sudah memberikan gambaran inti kalian itu seperti apa. Nanti coba kalian saya panggil satu-satu, satu kelompok, satu kelompok, kira-kira di dalam implementasi pengenalan kola ini ingin membuat seperti apa. Nah, saya sampaikan dulu. Jadi, tool dan algoritma populer untuk pengenalan kola ini. Jadi, disini untuk pengenalan kola bisa kita gunakan algoritma-algoritma dari mesin learning. Bagaimana algoritma atau tool populer ini bisa mendukung daripada pengenalan kola yang kita akan buat. Nah, disini ada proses di dalam pengenalan kola atau nanti yang mengimplementasikan mesin learning. Ini nanti ada proses identifikasi, proses diagnostik, proses klasifikasi, proses prediksi, proses prediksi, dan preskripsi, ada supervised, unsupervised. Ini permasalahan umum atau problem domain. Ini berdasarkan struktur data atau solusi domain, misalkan tata transaksi penjualan. Ini masuk ke supervised atau unsupervised. Kemudian, disini ada identifikasi, ada diagnostik, klasifikasi, prediksi, dan preskripsi. Nah, kalian nanti kalau membuat skripsi, harus diperhatikan metode yang digunakan dengan klasifikasinya, metode yang digunakan dengan kalian itu mau ke arah mana. Nah, algoritmanya itu ditentukan dari apakah kalian nanti akan melakukan identifikasi, apakah kalian akan melakukan diagnostik, apakah kalian akan mengklasifikasi, apakah kalian nanti memprediksi, atau preskripsi. Nah, kalau identifikasi adalah pengenalan sesuatu berdasarkan karakteristiknya. Jadi, kalian kalau berdasarkan karakteristiknya itu, pastinya masuk ke identifikasi. Nah, kalau sudah masuk ke identifikasi, maka metode apa yang akan digunakan. Berbeda kalau kita akan nanti menggunakan error itu adalah diagnostik. Nah, ini termasuk identifikasi ini nanti ada klasifikasi, bisa ke klasifikasi, bisa ke eksfaksi. Kemudian, sini diagnostik, menentukan suatu masalah berdasarkan karakteristik dari gejalanya. Kemudian, klasifikasi penyusunan sesuatu secara sistematik dalam kelompok berdasarkan karakteristik yang ditetapkan. Misalkan, klasifikasi tanaman kedelai yang kekurangan unsur hara. Nah, itu masuk ke klasifikasi. Kalau identifikasi adalah identifikasi pertumbuhan, perkembangan pertumbuhan tanaman kedelai. Itu identifikasi, mengidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Sekarang lalu ini ada prediksi. Perkiraan sesuatu atau yang paling mungkin terjadi berdasarkan karakteristik informasi atau yang dimiliki. Nah, kalau preskripsi, itu adalah sesuatu yang ditentukan atau diharuskan atau direkomendaskan berdasarkan karakteristik informasinya. Contoh-contohnya ada di sini. Kombinasi fitur, multispektrum, tibet, dan koglogram untuk identifikasi emosi bicara. Ini adalah suatu identifikasi. Kalau ini adalah diagnosis. Diagnosis kerusakan bantalan gelinding pada sistem industri dengan metode dan organising map atau SOM. Kemudian, klasifikasi. Ini klasifikasi pola kain tenun. Pola kain tenun Melayu menggunakan paster RCNN. Kalau ini prediksi. Kalau ini adalah preskripsi. Kemudian, ini lebih lanjut lagi bahwa diklasifikasi penyusunan suatu sarsimadi dalam kelompok berdasarkan karakteristik. Ini contoh-contohnya. Model modified smooth pada assembler multi-classifier untuk klasifikasi tali pesat janin berdasarkan cipra. Ini mengklasifikasi tali pesat janin. Ini adalah kalian kalau mau membuat tugas akhir, kalian gak usah susah-susah. Gak usah ribet-ribet berpikir. Tentukan saja apakah kalian itu mau mengklasifikasi, mau mengidentifikasi, mau mendiam space, atau mau apa. Ini yang bisa dicari. Kalian bisa cari kalau klasifikasi contohnya seperti ini. Pasti BISMART Sistem untuk klasifikasi capaian kompetensi matematika siswa-susah daftar. Klasifikasi big data monitoring cuaca dan air menggunakan adaptive neural network. Kemudian semuanya ini nanti pasti akan mengarah ke pengenalan pola. Kita akan arahkan ke pengenalan pola atau pattern recognition. Klasifikasi jenis mangrove berdasarkan cipra morpologi. Misalkan yang kemarin itu ada yang untuk mengetahui ikan. Kemudian saya juga ingin membuat suatu penelitian untuk mengetahui perkembangan ikan di dalam tambak itu. Ada ikan di dalam tambak. Ikan di dalam tambak itu kita bisa deteksi. Ikan di dalam tambak itu kita bisa deteksi. Sudah kita deteksi kalau saat ini ikan di dalam tambak itu caranya mengetahui perkembangan adalah mengambil dengan jaring dengan ukuran tertentu, mengambil dengan jaring dalam ukuran tertentu, lalu dimasukkan ke dalam tambak, diambil dari sudut-sudut, diambil dari beberapa titik, kemudian dari beberapa titik ini dianalisa pada saat umur dua minggu berapa bandeng yang nyangkut di dalam jaring, kemudian dua minggu lagi. Dilakukan juga seperti itu. diteteksi, jadi semakin minggunya bertambah, maka semakin banyak ikan yang nyangkut di dalam jaring. Itu adalah cara mendeteksi sekarang. Namun, kita sebagai orang IT, kalau pendeteksiannya seperti itu bisa, kenapa kita tidak bisa menggunakan suatu sistem. Bisa saja kita deteksi dari menggunakan kamera, kita klasifikasi, kita identifikasi perkembangannya seperti apa. Tentunya itu harus dipolakan dulu. Kemudian ini identifikasi, mengidentifikasi perkembangan ikan bandeng di dalam tambak, mengidentifikasi perkembangan bandeng di dalam tambak dengan menggunakan itu apa. Ini semuanya adalah sistem identifikasi. Sistem identifikasi. Ini sistem deteksi, identifikasi, dan monitoring drone menggunakan automatic identification system dan artificial intelligence. Kemudian ini ada re-identifikasi orang pada video surveillance menggunakan teknologi untuk pengembangan smart security system. Ini sama dengan penelitian yang saya lakukan. Kemudian pendekatan deep learning. Kemudian ada judul pendekatan deep learning pada identifikasi part of speech atau dalam bahasa Indonesia. Ini tanpa machine learning, contohnya identifikasi platilitas penjalan sapi berdasarkan kualitas embryo. Jadi banyak sekali ide-ide yang bisa digunakan untuk tugas akhir. Tentunya ini di pengenalan pola sebagai dasar untuk kalian nanti membuat tugas akhir. Diagnostik, menentukan suatu gejala. Coba kalian cari. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak bisa menemukan tentang diagnostik untuk berdasarkan gejala. Kecuali kita menggunakan sistem pakar. Kalau sistem pakar, kita tidak mempulakan. Tidak melakukan seperti itu. Prediksi. Ini berdasarkan perkiraan sesuatu yang paling mungkin terjadi berdasarkan karakteristik. Ini prediksi nanti bisa juga terkait dengan klasifikasi. Prediksi dengan klasifikasi. Model pengoptimalan keuntungan dalam prediksi profil pelanggan terhadap bisnis metrik dengan robust parametrik regresi. Kemarin bimbingan saya, itu antara prediksi dengan klasifikasi. ada sebuah toko alat-alat pertanian. Pada saat-saat tertentu, barang-barang yang laris itu dibeli oleh para petani. Barang-barang yang laris dibeli oleh para petani itu di ini, apa namanya? di dalam tugas akhirnya dengan mengetahui barang-barang yang dibeli oleh para petani, maka di situ ada suatu prediksi. kira-kira kalau satu barang dibandling dengan barang yang lainnya, kira-kira laku atau enggak? Karena ada barang yang tidak laku, tidak laku, namun nanti akan dicampur menjadi satu kesatuan untuk dijual secara bersama-sama. Paket penjualan. bagaimana menentukan paket penjualan dari data-data yang sudah ada. Itu termasuk prediksi. Namun juga masuk ke klasifikasi. kemudian, kalau kita lihat, judul-judul ini, alat analitik untuk prediksi penyukuran COVID-19 dalam rangka mengukur level kesiapan sekolah dibuka secara aman di masa pandemi. Ini semuanya hanya ada di klasifikasi, identifikasi, kemudian prediksi, preskripsi. Semua ini masuknya klasifikasi, identifikasi, prediksi. Ini prosesnya pastinya, proses yang seperti ini, seperti yang kemarin saya jelaskan. Ada pre-proses data, ada eksertifitas, ada klasifikasi, atau klasterisasi, ada regresi. Ini kemudian ada hasilnya. Ini yang harus kalian pegang dalam membuat penelitian nanti di tugas akhir. Ini tool-tools, algoritma dan tool populer. Mungkin kalian bisa pakai orange, orangedatamining.com Mungkin kalian bisa coba nanti. Ini kemudian pakai skit learning.org. Di dalam tools ini sudah dipetakan. Kalau klasifikasi menggunakan KNN, kemudian menggunakan SPC, menggunakan klasifikasi ini. Kalau clustering, menggunakan spektral clustering, k-means, dan seterusnya. Kalau regresi, menggunakan ini dan yang seterusnya. Sudah bisa kita ketahkan di situ. Ini contoh-contoh tutorial kalian bisa lihat di ini. Kalian bisa lihat di identifikasi data science. Bisa kalian searching di situ. Ada banyak. Ada image recognition, ada objek deteksi, ada text recognition. Semua ini adalah dasar-dasar, bukan dasar-dasar, ini adalah pengenalan pola. Sebenarnya membuat tugas akhir seperti ini lebih gampang ketimbang membuat tugas akhir yang berbasiskan sistem informasi murni. Ini bisa menggunakan Python, bisa menggunakan MATLAB, bisa menggunakan yang lainnya jadi sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Ini silakan kalian ini searching dan coba-coba. Mudah-mudahan nanti bisa digunakan untuk tugas pengenalan pola ini. Saya kira itu mungkin ada terima kasih.